Tahapan dalam membuat batik sebagai berikut. Pertama, menggambar pola motif batik pada selembar kain dengan menggunakan pensil dan pola yang sudah disiapkan. Dengan cara, pola motif diletakkan di bawah permukaan kain, kemudian kain digambar mengikuti pola tersebut. Kedua, menorehkan lilin malam yang sudah cair dan panas dengan mengikuti pola yang sudah digambar pada kain hingga pola motif terpenuhi oleh lilin. Ketiga, proses pewarnaan kain yang sudah dibatik. Dapat dengan teknik pewarnaan dingin dengan indigosol atau panas dengan natol atau pewarna alam. Diawali dengan menyiapkan komposisi bahan pewarna kain sesuai dengan warna yang diharapkan. Dalam video ini, menggunakan teknik pewarnaan dingin dengan indigosol. Tahap pewarnaan terbagi menjadi dua, yaitu menyiapkan komposisi garam diazonium dan dilarutkan dengan air panas. Terima kasih telah menonton! Kain yang sudah selesai dibatik. Pertama-tama dicelupkan kelarutan garam diazonium hingga merata dan tercelup semua. Kain dicelupkan kelarutan pewarna yang sudah disiapkan hingga warna yang diharapkan muncul pada seluruh permukaan kain. Terima kasih telah menonton! Keempat, proses pelorotan atau melepas lilin dari permukaan dengan cara merebusnya di dalam air mendidih yang sudah dilarutkan soda abu dan proses membatik pun sudah selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!